Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Faridah Aryani dari Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir Saya meminta dukungan teman-teman semua dalam rangka Festival Dai Jawa Timur Yang diadakan oleh Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Gersik Dengan cara like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya Dukungan Anda sangat berarti buat saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi dong Biar seiyak, biar sekata Biar dakwahnya cetar membahana Masuk ke dalam surga Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Amma ba'du Dewan juri yang dirahmati oleh Allah Sahabatku yang dimuliakan oleh Rasulullah Jalan-jalan ke pasar pagi, pulangnya mampir beli buah naga Perkenalkan saya Faridah Aryani, cewek manis eksotis dari tanah surga Seluas selangit bumi, sebesar penjuru galaksi dan sedalam lautan yang tak bertepi Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur walau dengan saja-saja indah dan aduhai sekali Salawat bermutiarakan salam tetap tercurahkan kepada dunjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari Fata Morgana menuju keabadian yang nyata Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Berbicara tentang santri Santri muda-mudi harapan negeri Ahlaknya yang terpuji, pintar mengaji Eh syukur-syukur dapat dijadikan mantu oleh Pak Kiai Leras Pak Yai Masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur Fikiran menjadi terukur Kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur apalagi sampai ngawur Bari perbanyak bersyukur agar kita tidak insecure Menurut Kiai Haji Akil Siroj, beliau mengatakan bahwasannya Santri adalah orang yang manut pada Kiai, betul Yang dakwahnya akan melanjutkan dakwah Wali Songo Sebagaimana ada lima kelemahan generasi yang harus dihindari oleh santri Ada lima kelemahan generasi Yang pertama At-ta'ifu fil ilmi Yang kedua At-ta'ifu fil jasadi Yang ketiga At-ta'ifu fil mali Yang keempat At-ta'ifu fil khuluki Yang kelima At-ta'ifu fil imani Itu semua kelemahan generasi Santri semua harus bisa menghindari Setuju? Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Oleh karena itu Sebagai seorang santri Kita harus bisa menghindari lima kelemahan tersebut Sebagai mana dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 9 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minin Kata Allah bukan kata faridah Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk dan jalan yang lurus Dan memberikan kabar gembira kepada orang yang mu'min Yang mengerjakan amal soleh Bahwa bagi mereka ada pahala yang besar Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Oleh karena itu Bagaimana caranya Dengan kita Membangun berziwa santri yang Qur'ani Bagaimana caranya Membentuk santri yang Qur'ani Yang pertama Memiliki keimanan yang kuat kepada Allah SWT Yang kedua Berakhlakul karima Sudah seharusnya Sebagai seorang santri Kita harus bisa berakhlak yang mulia Bagi sesama manusia Bahkan dikisahkan dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia Para sahabat pun bertanya Mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran Keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah Dari urayan tadi Dapat kita simpulkan Bahwasannya Sebagai santri Kita harus bisa menjadi generasi yang Qur'ani Karena Dengan menjadi generasi yang Qur'ani Kita akan bisa menjadi santri yang berakhlakul karimah Demikian Semoga Semoga kita dapat bisa mengamalkan kesimpulan tadi Dari urayan tadi Dapat kita uraikan Bahwasannya Sebagai seorang santri Kita dapat bisa menjadi generasi yang Qur'ani Amin Ya Rabbil Alamin Oh santri harapan nurmat Janganlah kau bermaksiat Bangkitlah dan bersemangat Menuju Indonesia hebat Oh santri harapan negeri Wujudkan generasi Kur'ani Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Akhirul kalam Ihdinas suratul mustaqim Fasabikul khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wiman Wujudkan Terima kasih.